Ternyata Aldi Tahir sempat ragukan ilmu Ustadz Abdul Somad sampai kirim pesan ke Daniel Mananta. Ternyata Aldi Tahir sempat meragukan soal keilmuan dari Ustadz Abdul Somad atau UAS, entah apa yang ada di pikiran Aldi Tahir saat itu. Aldi Tahir yang sempat meremehkan UAS turut mendapatkan seratan publik, hal itu terungkap dari salah satu komentar netizen dalam postingan dirinya di akun Instagram milik Aldi Tahir. Sekarang banyak orang dengar ceramah saya ini bukan mau mencari petunjuk hidayah, kira-kira kaparnya terselip. Apapun dia terselah, tak akan jumpa kalian. Karena saya lebih cerdas dari kalian. Ini bukan bodohnya. Seribu orang, seribu orang tes se-Indonesia ini. Ya orang-orang yang mendengar ceramah mau mencari-cari kesalahanku, seribu orang tes se-Indonesia ini yang dipilih Al-Azhar seratus orang. Raja Muhammad V punya anak namanya Hasan II. Hasan II Raja Maroko membuat sekolah namanya Darul Hadis. Yang bisa masuk ke Darul Hadis itu setahun cuma 20 orang. Yang 20 orang itu 15 orang Maroko. Yang 5 orang diperbutkan seluruh dunia. Satu dari yang 5 orang itu ini nih. Dari 20 orang itu yang masuk tahun 1909-2004. Dari 20 orang yang masuk 2004. Masuk 2004. Yang selesai setahun 10 bulan. Yang paling cepat selesai diantara 20 orang itu. Ini nih. Tesisnya 300 halaman. Disidangkan di depan 3 profesor. Selesai tercepat diantara 20 orang. Nah jadi kalau kalian lah pula. Yang hanya modal buat-buat status pendek. Dipilarkan orang. Lalu terkenal. Tak level. Atakabur ulil mutakabbir sodako. Orang yang sombong kepada orang yang sombong. Itu sodako. Jadi saya sedang bersodako ini. Sodako ada kalian yang mencari-cari kekiliruan kesalahan saya. Kalau memang hebat kenapa tak doktor? Kenapa tak doktor? Saya dapat beasiswa 7, 5 tahun. Dapat beasiswa 5 tahun. Dari AMCI. Ajong Marokin Kooperasiung Internasional. PBB punya. 5 tahun jatah beasiswa saya. Saya habiskan baru 2 tahun. Masih ada jatah saya 3 lagi di Maroko. Kenapa tak lanjut? Kenapa balik? Saya diterima. Nilai saya tinggi. Kenapa balik? Mak saya menelpon. Balik kau-kau sudah terlalu lama. Aku tak mau kau balik. Aku almarhumah. Tak ada gunan. Ternyata Aldi Tahir sempat ragukan ilmu Ustadz Abdul Somad sampai kirim pesan ke Daniel Mananta. Ternyata Aldi Tahir sempat beragukan soal keilmuan dari Ustadz Abdul Somad atau UAS. Entah apa yang ada di pikiran Aldi Tahir saat itu. Aldi Tahir yang sempat meremehkan UAS turut mendapatkan seratan publik. Hal itu terungkap dari salah satu komentar netizen dalam postingan dirinya di akun Instagram milik Aldi Tahir. Sempat memblok gara-gara Bang Aldi meremehkan guru saya, yaitu UAS. Alhamdulillah Bang Aldi sudah dapat pencerahan dan menghapus postingan sebelumnya. Kata akun, nanti jatuh. Aldi Tahir mengunggah sebuah isi pesan yang ditujukan dirinya kepada Daniel Mananta selesai pertemuannya dengan UAS di Pekanbaru Riau. Dalam pesan itu, Aldi Tahir turut senang dengan hubungan antara Daniel Mananta dengan UAS. Karena dan dinilai belajar tentang Islam kepada orang yang tepat. Masya Allah bro, keren berguru sama UAS. Beliau juga guru gue. Bismillah insya Allah baca Al-Quran juga. I love you. Tulis Aldi Tahir dalam pesan itu. Seperti yang diketahui kedatangan seorang YouTuber, Fiji Daniel Mananta ke Kota Pekanbaru Riau. Membuat kejutan publik ketika dirinya bertemu dengan Ustaz Abdul Somad. Niatnya datang ke Pekanbaru itu memang untuk mengenjungi UAS. Usai mengundang dalam perkesnya, hubungan keduanya semakin dekat. Daniel mengaku kalau dirinya mendapatkan undangan dari UAS. Namun sempat ada keraguan dari hati Daniel. Dia bersama istrinya, Viola. Memantapkan niat terbang ke Pekanbaru. Kedatangan Daniel ke Pekanbaru tidak membawa timnya untuk membuat konten. Daniel mengaku dirinya hanya berniat membangun hubungan silaturahmi bersama Ustaz Kondak tersebut. Ternyata Aldi Tahir sempat ragukan ilmu Ustaz Abdul Somad sampai kirim pesan ke Daniel Mananta. Ternyata Aldi Tahir sempat meragukan soal keilmuan dari Ustaz Abdul Somad atau UAS. Entah apa yang ada di pikiran Aldi Tahir saat itu. Aldi Tahir yang sempat meremehkan UAS turut mendapatkan seratan publik. Hal itu terungkap dari salah satu komentar netizen dalam postingan dirinya di akun Instagram milik Aldi Tahir. Sempat memblok gara-gara Bang Aldi meremehkan guru saya, yaitu UAS. Alhamdulillah Bang Aldi sudah dapat pencerahan dan menghapus postingan sebelumnya. Kata akun, nanti jatuh. Aldi Tahir mengunggah sebuah isi pesan yang ditujukan dirinya kepada Daniel Mananta selesai pertemuannya dengan UAS di Pekanbaru Riau. Dalam pesan itu, Aldi Tahir turut senang dengan hubungan antara Daniel Mananta dengan UAS karena didilai belajar tentang Islam kepada orang yang tepat. Masya Allah bro, keren berguru sama UAS. Beliau juga guru gue. Bismillah, insya Allah baca Al-Quran juga. I love you. Tulis Aldi Tahir dalam pesan itu. Seperti yang diketahui kedatangan seorang YouTuber, Fiji Daniel Mananta ke Kota Pekanbaru Riau membuat kejutan publik ketika dirinya bertemu dengan Ustaz Abdul Somad. Niatnya datang ke Pekanbaru itu memang untuk mengenjungi UAS usai mengundang dalam perkesnya, hubungan keduanya semakin dekat. Daniel mengaku kalau dirinya mendapatkan undangan dari UAS namun sempat ada keraguan dari hati Daniel, dia bersama istrinya, Viola, memantapkan niat terbang ke Pekanbaru. Kedatangan Daniel ke Pekanbaru tidak membawa timnya untuk membuat konten. Daniel mengaku dirinya hanya berniat membangun hubungan Silaturahmi bersama Ustaz Kondang tersebut. Ternyata Aldi Tahir sempat meragukan ilmu Ustaz Abdul Somad sampai kirim pesan ke Daniel Mananta. Ternyata Aldi Tahir sempat meragukan soal keilmuan dari Ustaz Abdul Somad atau UAS entah apa yang ada di pikiran Aldi Tahir saat itu. Aldi Tahir yang sempat meremehkan UAS turut mendapatkan seratan publik. Hal itu terungkap dari salah satu komentar netizen dalam postingan dirinya di akun Instagram milik Aldi Tahir. Sempat memblok gara-gara Bang Aldi meremehkan guru saya yaitu UAS. Alhamdulillah Bang Aldi sudah dapat pencerahan dan menghapus postingan sebelumnya, kata akun nanti jatuh. Aldi Tahir mengunggah semua isi pesan yang ditujukan dirinya kepada Daniel Mananta selesai pertemuannya dengan UAS di Pekanbaru Riau. Dalam pesan itu, Aldi Tahir turut senang dengan hubungan antara Daniel Mananta dengan UAS karena didilai belajar tentang Islam kepada orang yang tepat. Masya Allah bro, keren berguru ama UAS. Beliau juga guru gue. Bismillah insya Allah baca Al-Quran juga. I love you, tulis Aldi Tahir dalam pesan itu. Seperti yang diketahui kedatangan seorang YouTuber Fiji Daniel Mananta ke Kota Pekanbaru Riau membuat kejutan publik ketika dirinya bertemu dengan Ustaz Abdul Somad. Niatnya datang ke Pekanbaru itu memang untuk mengenjungi UAS usai mengundang dalam perkesnya, hubungan keduanya semakin dekat. Daniel mengaku kalau dirinya mendapatkan undangan dari UAS namun sempat ada keraguan dari hati Daniel dia bersama istrinya, Viola memantapkan niat terbang ke Pekanbaru. Kedatangan Daniel ke Pekanbaru tidak membawa timnya untuk membuat konten Daniel mengaku dirinya hanya berniat membangun hubungan silaturahmi bersama Ustaz Kondak tersebut. Ternyata Aldi Tahir sempat ragukan ilmu Ustaz Abdul Somad sampai kirim pesan ke Daniel Mananta. Ternyata Aldi Tahir sempat meragukan soal keilmuan dari Ustaz Abdul Somad atau UAS entah apa yang ada di pikiran Aldi Tahir saat itu. Aldi Tahir yang sempat meremehkan UAS turut mendapatkan seratan publik hal itu terungkap dari salah satu komentar netizen dalam postingan diri.